Intro Sore lor Walau cuaca tak menentu Harus tetap semangat yolor Oh iyo Di tempat kalian sekarang Lagi musim buah apa lor Di kebun dekat tumbuhnya pohon mangga Aku paling senang duduk disini Bisa ngadem dan dapet sinyal kenceng Lumayan Sekalian bisa makan mangga muda Langsung dari pohon Sambil nonton video kocak di jagad maya Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Apaan sih? Siapa tadi ya? Tidak tanya sih mau panen mangga. Tapi kok teriak-teriak tolong-tolong kenapa? Apaan jatuh kok ya? Nonton video bagus, lucu. Daripada capek mikir itu siapa? Mending aku petik buah mangga di pohon dulu. Mumpung ada galah. Jadi gak perlu capek-capek manjat. Pohon mangga arum manisnya unik yulur. Batangnya ramping, pohonnya juga gak tinggi-tinggi amat. Apa tadi ada hantu? Mana ada hantu? Itu tadi sana, soalnya yang seram di sini. Mana ada hantu siang-siang begini? Mana? Itu suara. Maaf yulur, kata orang ketawaku agak menyeramkan. Wah, gundul itu. Nakut-nakutnya apa sih? Tadi kirain hantu suaranya. Oh, itu. Saya lagi nonton Nandun nih. Lagi nonton video lucu di hape. Lucu banget, tapi saya ketawa-ketawa sendiri. Masa oi, tapi lari terbiri-biri tengah. Dia takut loh, gundul tadi kirain ada hantu. Lagian mana ada, hantu siang-siang. Oke dah, kita tinggal dulu ya. Dibantuin aja itu. Oke Nandun ya, kita tinggal dah. Sudah, saya bantu panen manganya. Kok udah banyak aja, Nandun? Ya iyalah. Karena saya tahu lagi mau panen, tinggal lari. Saya kira jatuh tadi. Oh yaudah, kalau gini bantuin masak aja yuk. Masak mangga? Oh, yuk lah. Nah, yuk liat saya bawain. Wis lah. Mangganya juga udah banyak, Iki. Kata mbak Nana, manganya mau dibuat jadi olahan kue lor. Lumayan, Niki lor. Aku bisa iri duit. Daripada jajan, mending bikin kue sendiri. Oh iyo, mangga adalah jenis buah tropis yang banyak tumbuh di kawasan Asia Tenggara. Dibawa para pedagang sekitar abad keempat sebelum masehi. Buah dari India, Iki, menyebar ke banyak negara tropis lor. Oh iyo lor, sesuai dengan namanya, mangga aroma manis ini punya aroma yang harum serta rasa yang manis saat sudah matang sempurna. Ini kulitnya dipotong-potong. Beres, mbak. Sekarang aku lanjut potong kulit manganya dulu, yuk. Sementara mbak Nana, bagian parut-memarut aja. Jangan heran, yulur. Selain daging buahnya yang sedap, kulit mangga juga bisa dimakan. Mbak, ini cukup gak, mbak? Cukup, nolak. Ini manganya nanti ya. Minta tolong kau masak, campurin sama kulit mangga. Sama kulitnya? Iya, nanti mau dibikin selai kan. Gila, kita buat dulu ya. Iya. Mbak Nana mau bikin jajanan khas Pulau Lombok? Namanya jajah kecerit. Campur buah mangga dengan tepung ketan, sedikit santan, dan juga garam. Kulai ini sampai semua bahan tercampur rata. Supaya lebih cantik, gak ada salahnya kok diberi sentuhan warna. Kalau mbak Nana bikin adonan, aku bertugas bikin selai isian jajah kecerit. Dalam bahasa setempat, lor, jajah artinya jajan atau jajanan. sedangkan kecerit bisa bermakna muncrat. Umumnya, saat dikunyah, isi jajanan ini emang suka muncrat. Mirip seperti klepon. Oh iyo, kalau biasanya berisi gula merah, jajah kecerit buatan kuiki pakai selai buah dan kulit mangga. Kalau selai dan gula pasir sudah menyatu, kasih sedikit sentuhan warna yuk. Jangan lupa, masukin juga susu cair biar semakin lezat lagi. Kalau sudah mulai kental, tandanya sudah mateng. isiannya sudah jadi sudah mateng. Ada yang bisa dibantu lagi? Udah itu aja. Nanti kalau sudah mateng, nanti kita makan barang ya. Oh iya, aku tinggal dulu ya desain kerjaan yang lain. Terima kasih, Nur. Selain namanya, Nur, beda kecerit lombok dengan klepon di Pulau Jawa terletak pada bentuknya. Kalau klepon, umumnya bulat. Kecrit agak sedikit panjang dan melancip. Unik ya, Nur, bentuknya. Siplah. Terakhir, tinggal dimasak aja lor. Sebenarnya, ada dua cara umum memasak jajah kecerit. Ada yang dikukus, ada juga yang direbus seperti mbak Nanaiki. Dibas aja. Sehingga penting, hasilnya maknyus. ini dia lor hasil jadinya. lor hasil jadinya. Nacih bingit. Cus gandos. Dibasak, jajah kecerit. Terima kasih.